hai 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 halo bro jumpa lagi bersama Cenatan ini adalah charger yang kalau di tampilannya tulisannya 150 Watt waduh ternyata setelah kita baca di deskripsi dia hanya 33 Watt nah itu loh packingnya minimalis ya saking minimalisnya cuma plastik kayak plastik resek aja seperti ini ya kan ini namanya minimalis kita lihat minimalis amat sangat minimalis jadi dia memiliki 6 port di sini itu tertulis 150 Watt adapter nah ini dia tapi setelah ditelusuri dia hanya mencakup 33 Watt Hai itu 12 volt 3,6 ampere ya dan tanpa merek juga kondisinya berat ya kalau kalau aku lihat ini ini rasakan cukup berat nah ini loh waduh lihat barang seperti ini gimana nih coba menjual heran-heran nih jualan kayak gini ini gimana nih kacau-kacau kamu semua dipuji-puji kayak gini ya nggak mungkin loh ya ya tetap tetap bilangnya kacau apaan ini aduh mau cari untungnya aja nah ini bentuknya seperti ini gede ya uh serem wah ini serem bentuknya serem sih wah ini apa ini tulisannya ya sebentar loh ini oh hanya ada ada plastiknya ada plastiknya sebenarnya ini dalam minatingnya nih wah wah ini gede ya kita ukur beratnya ya coba ya kita kita saksikan bersama-sama beratnya seberapa dulu beratnya seberapa ini ya kan ya enggak tapi ini ya sekitar 100 lah nah ya bener ya 130 130-an ya dia miliki 6 port waduh wah ini ngeri sekali ya ya 3 USB-A 3 USB-C PD123 USB 1 ini yang fast chargingnya ini ya fast chargingnya kayaknya USB-C nya juga seperti itu disini tulisannya super fast charging super fast charging super fast charging 150 watt ini kita tes dulu aja nih ya wah ada lampu indikatornya nih harganya 85.000 tapi kita cek dulu ya jalan dah ini masalahnya disitu kan nah kita cek dulu yang sini ya wah ini lampu indikatornya nyala ya masuknya susah nih oh ya bagus 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 kita naikkan wah ini bisa VOOC super VOOC ternyata dia bisa main VOOC super VOOC nih dan dia 30 watt nih nih ya bisa VOOC super VOOC ya ya kan ini spesifikasinya lihat ya hijau semua ya bentar kita coba ada port lainnya ya seperti apa wah ini port ini kayak susah dimasukin nih kayak susah dimasukin nih oh iya cuman yang itu ya yang USB-C nya yang power delivery yang tadi dibilang 30 watt ya itu ini nggak ada apa-apanya kalau ini ya ya kan keterangannya pd non sekarang kita cek ini yang ini kok susah masuk nah ini sama ya jadi dia fokusnya di ini sekarang kita beralih ke USB-A nya ya USB-A nya yang ini coba yang ini bisa fast charging ini kayaknya bisa VOOC juga nih kalau yang ini kalau melihat dari dia di kotak seperti ini nah hijau semua kan sama kayak tadi ya ini kan bisa VOOC super VOOC nih lah benar sekali kan tuh VOOC super VOOC ya ya clear ini jadi dia di satu bagian ini ya sebentar nanti aku tunjukin kita coba-coba dulu satu-satu dulu ya karena ini portnya ini port banyak port ya ini portnya ini untuk pengecasan kalau model seperti ini pengecasan TWS ya 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 yang butuh watt-watt kecil nah seperti itu aja udah yang lainnya nah kita coba satunya lagi kita belum coba sama aja nih nah ini ya benar BC1 satu-duanya ini satu setengah ampere berarti ya udah benar ini udah di kondisikan untuk di TWS nya aja nih untuk port USB-A nya ya pengecasan yang untuk daya kecil ya sementara kalau untuk ini nah ini aku tunjukin ya ya jadi dia poin utamanya ya ini cuma ini ya ini USB-C yang tadi 30 watt yang ini USB-A nya yang bisa fast charging lainnya tidak bisa semua ya seperti itu walaupun di sini tulisannya 150 watt kita coba ke handphone dulu seperti apa bentar kita coba dulu handphone nah ini baga baga masuk fog nya ah masuk juga kelihatan ya aduh bentar kelihatan itu ya masuk fog nya aduh kena lampu bentar tidak tidak kelihatan kita cek sekalian ini bisa masuk berapa watt ya ini kalau ini jelas muncul fog nya ya dan dia coba kita lihat cek jalan masih berjalan masih berjalan ya masuk 18 watt ya 16 ya betul ya masuk untuk fog nya untuk fog nya di USB-A nya eh USB-C nya jalan lancar kita beralih ke USB-A nya coba seperti apa USB-A nya kita coba kan apakah lancar juga dia masuk ya fog nya ya tuh dan dia disini masuk untuk USB-A nya 11 watt yang jelas di atas 10 watt ya 2,5 ampere ya kalau untuk pengecasan ke powerbank dia apakah masuk berapa watt kita cek dia bisa fast charging karena ini ada lambang merahnya petir merahnya dia masuk hanya 14 15 watt kita coba USB-A nya USB-A nya bisa sampai berapa 17 fast charging juga dia nya 17 kalau kita ganti powerbank yang satunya apakah mau masuk 30 watt sebentar kita coba dulu ya kita coba dulu ya tetap gak bisa dia tetap di 18 watt untuk pengecasan powerbank padahal ini padahal ini butuh 65 jadi hanya segitu saja ya penjelasan mengenai charger ini walaupun dia mempunyai bentuk yang memang cakep bentuknya sih cakep ya tapi ya itu tadi model pengecasannya hanya fokus disini sementara untuk port yang lainnya itu untuk pengecasan yang ringan-ringan yang butuh watt kecil sekali ini 30 ini USB-A nya bisa 18 watt ya seperti itu walaupun disini tulisannya 150 watt nah ini aku yang bikin bingung itu seperti itu mungkin ini kalau dipakai ke bareng-bareng bisa 150 watt itu ya aku udah gak mungkin lah ya oke saya kira cukup sekian dulu mengenai review unboxing charger 150 watt katanya ternyata hasilnya cuman 30 watt disini ya dan memiliki 6 port yang bisa fast charging cuman di port USB 1 sama power delivery 1 sementara power delivery 23 tidak bisa apa-apa dan USB 23 juga hanya cocok untuk TWS seperti ini penampakannya ada lampu indikatornya semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe like sama di komen thank you ya ya terima kasih